Gil BPS-nya di Pansus, kalau orang baru pertama sekali berhaji di Surpe, ya pasti dia bilang iya. Tapi kalau orang yang kemarin, kemarin ada perbandingan kalau nggak pernah berhaji di Surpe, ya pasti dia bilang. Satu contohnya, ketika kita mengunjungi tenda di Bina, bogor waktu itu. Besoknya itu pemerintah intimidasi itu, ketua tenda itu, supaya mohon maaf, salah paham. Ya jangan-jangan seperti itu, jadi nggak bisa kalau masalah Surpe kepuasan bagi orang yang pertama sekali berhaji, begini itu sudah hebat. Mestinya itu dibantah dengan Surpe tandingan kalau seperti itu, tidak fair juga kalau kemudian Pak Marwan mengatakan, ini lembaga loh Bang. BPS itu selembaga yang punya kewenangan dan mereka punya. Nanti kita tanya BPS-nya, cara mencoba penanyian grup seperti apa surpe-nya. Tahun-tahun sebelumnya juga mengeluarkan itu. Ya sama, karena yang bicara itu menteri. Bang John, saya ingin masuk ke soal indikasi korupsi dari kuota haji itu, karena memang laporan tadi sudah dilayangkan oleh masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.